Halo guys selamat malam dan ini adalah Sabtu malam ya ataupun malam minggu dan ya pada hari ini pada malam ini aku bakalan naik ride tapi aku bakalan nyoba ini nih ganti apa bakalan ngisi bensin dengan Pertamax turbo rencet mau nyoba sih kebetulan ini 1 bar ya dan udah kedip-kedip berarti ini kan kira-kira sekitar sisa 2 liter kayaknya nah jadi aku mau nyoba ngisi sekitar ya Rp50.000 lah karena Pertamax turbo kan harganya lumayan mahal coy nah pengen tau sih performanya karena kan kalau pakai Pertamax sini konsumsinya sekitar 40 km per liter ya sambil jalannya nah sedangkan kalau Pertamax turbo apakah lebih hemat lagi dan bagaimana dengan performa tarikannya gitu ya Nah itu yang aku pengen tau nih Nah jadi aku coba ngisi pakai Pertamax turbo Bismillahirrahmanirrahim kebetulan di Pombensi yang disana itu ada jual Pertamax turbo kan eh 1 liter Pertamax turbo itu harganya kan Rp20.000 ya lumayan jir buset kalau ngisi Rp50.000 cuman dapat 4 liter doang sekarang jam 7.18 berarti ya ya udah mulai rame sih karena ya malam minggu biasa lah di Jogja oke tadi ngambil ATM ngambil duit di ATM drive thru kalau Pertamax saja menurutku udah lumayan enak loh apalagi Pertamax turbo ya mungkin lebih enak lagi ya harganya berapa sih Rp20.500 serata eh bukan yang Rp20.000 mas Pertamax turbo Rp50.000 ya Rp20.000 oh iya aduh 4,167 ya ya kasih mas ya 4,167 harganya Rp12.000 ya kita coba dengan menggunakan Pertamax turbo kita lihat nanti performanya ya walaupun nggak sekarang langsung kerasa ya karena kan masih ada sisa Pertamax yang sebelumnya ya tapi cokel lah ya kalaupun nggak sekarang mungkin akan ku report lagi ketika laporkan lagi hasilnya ketika nanti besok-besok mungkin ya karena kan aku nggak akan riding sangat panjang juga sih ini masih ada sisa 2 liter kan jadi kayaknya kemungkinan ya eh bentar 1 bar itu dan dia udah mulai berkedip itu sih denger-dengar ya setauku ya itu sisa 2 liter atau lebih malah tapi kalau bar yang yang apa yang barnya itu yang sudah berkedip-kedip nah itu sisa 1 liter tuh nah jadi kemungkinan nggak akan langsung kerasa sih sekarang ee bicara tentang konsumsi bensinnya ya nah tapi mungkin akan ada sedikit terasa lah karena kan udah bercampur soalnya ya eh tapi ini kayak entah lah ya entah feeling doang atau gimana nggak tau lah ya tapi aku ngerasakan kayak lebih enteng kayaknya loh masa sih tiba-tiba langsung kerasa ya perasaan masih ada campuran Pertamax nya kan jadi nggak mungkin terlalu lah ya tapi ya let's try let's try lah penasaran lah bu karena kan kenapa aku pakai Pertamax Turbo ini sebenernya bukan karena gaya-gayaan ya jadi secara kompresi sebenernya memang cocoknya pakai Pertamax Turbo kompresi GSX ini kan 11,5 ya nah jadi untuk Pertamax Turbo kan memang disarankan di atas 11 ya sedangkan kalau Pertamax biasa kan itu 10-11 gitu kan jadi memang baiknya Pertamax Turbo cuman kan ya bicara harga terus juga bicara tentang ketersediaan di setiap daerah kan beda-beda ya nggak semuanya ada kan gitu apalagi kalau disini kan nggak ada shell ya yang mana shell itu lebih terkenal sih ya ya kalian tahu lah banyak youtuber-youtuber di Jakarta gitu kan Jakarta sekitarnya yang pakai shell gitu ya karena lebih lebih apa ya lebih keren aja mungkin ya lebih bagus gitu ya secara kualitasnya ya kita akan menyerahkan diri ke kemacetan yang ada di arah jalan Mangkubumi terus ya kalau sekarang sih belum bisa masuk ke dalam jalan Maliboro ya karena ditutup biasanya jam segini ya jadi ya kita mulai dari 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 samping-samping aja lah di 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 nah ini Setahu aku dulu Pesona Hotel ya Berarti kok jadi sekarang khas tuh gue ya Biasanya lama banget yang gerak ini ya di iPhone ini Entah lah ya karena yang bawa mobil atau gimana ya Buset, cepet banget kan ampu merahnya Enggak kerasa emang, buset, buset Kita coba lihat nanti Sampai sekarang tuh gue juga tetap di lockdown cuy Dipakerin, buset dah Perasaan semua wisat tuh udah buka deh Nah lama banget yang gerak kan Nah itu yang bikin macet Nah ini lagi, aduh Aduh, aduh, aduh Udah saatnya jangan lawan, lawan, jalannya, lawan, lawan Udah 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 Wah, para ngabers-ngabers Buset Fast, mad, fast, mad, man Kalau motor beginian, mah Susah bawa orang Makanya yang cocok untuk motor jombol, ya, Pak Wah, mau ada yang keluar disitu Bagian macet dong Wah, ngabers-ngabers dia gini Kasih ditutup jalannya ini Itu ya kan Demi mengorei kemacetan Lagian juga ngapain lah Dahlah, kita nggak asal lewat sana Kayak gitu tuh Mau lewat gimana, coy Ditutup juga Belum terlalu kerasa sih efek bertamak sorbonnya Karena kan masih Maka yang lama Nah, ginilah derita Kalau motoran sendirian Ada kenikmatan tersendiri Cuman ya, kadang kalau sendiri gini ya Ya, feel-nya beda juga gitu Yeay Kadang parkir di samping gini tuh Juga salah satu faktor buat macet loh Tapi memang kenyatanya ya Di Indonesia ini masih sedikit Lahan parkir tuh ya gimana ya Memang nggak ada aja terpusat gitu Jadi cuman parkir di jalan doang gini Wah, ini SMA 3 nih SMA 3 Jogja Salah satu SMA terbaik Di Jogja Di Indonesia, ding Ya, treatment ketika kencang Terus tiba-tiba ada yang mobil belok gitu Ya, ngeri juga sih Kalau nggak bisa ngeram ya Ya, syukurnya udah ganti ke ampas rem depan belakang Jadi tidak menyiksa Piringannya Dan juga lumayan pakem sekarang Wih, mobil lewatnya dari sana Gimana sih pak? Udah tau jalan belok kiri yang lebih cepet Wah, plat AD tuh Nggak tau aturan bagaimana Nggak tau jalan belok kiri yang lebih cepet Nggak tau jalan belok kiri yang lebih cepet Ya, kembali seperti biasa Oke Cukup sekian untuk malam ini Belum kerasa sih ininya Ya, kapan-kapan lah Kita akan coba review lagi ya Tapi, lumayan sih Agak enteng dikit lah Apalagi kalau udah bener-bener Full Pertamak Surbu Bakalan dipenteng lagi ya Kayaknya Oke Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys Ya, sendirian Jomblo Ya, semoga ada Rezeki buat touring Bersama motor gesek ini Amin Jangan lupa like, share dan subscribe